Musik Supaya tidak ada lagi sekat-sekat di dalam kampung masyarakat setelah Pilkades Yang kemarin memang saya lihat ada sedikit kotak-kotakan di dalam masyarakat Tapi saya puji Tuhan dengan masyarakat Tumpah Ruah Momen memperingati hut ke-15 tahun Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supyori Kembali mempersatukan masyarakat melalui berbagai perlombaan yang diadakan oleh panitia Setelah tersekat-sekat dalam pemilihan kepala kampung beberapa waktu lalu Kepala Distrik Kepulauan Aruri, Paulus Rombekwan yang baru saja dilantik 3 minggu lalu mengatakan Hut Distrik Kepulauan Aruri ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan setelah 15 tahun Dan dipusatkan di kampung Soek, Ibu Kota Distrik Aruri Namun kata Paulus Rombekwan yang tidak kalah penting lainnya yaitu Untuk merangkul kembali kebersamaan masyarakat kampung Agar masyarakat tidak lagi saling membenci satu dengan lainnya setelah pemilihan kepala kampung yang baru Saya baru dilantik kurang lebih 3 minggu Saat ini saya mengadakan kegiatan lomba menyongsong Hut Distrik Kepulauan Aruri yang ke-15 Tujuan saya adalah untuk men-trigger atau memicu masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di kampung-kampung Apalagi kita baru saja melewati momen pemilihan kepala kampung dan pelantikan kepala kampung tanggal 28 April kemarin Oleh sebab itu momen ini memang saya buat untuk men-trigger masyarakat Supaya tidak ada lagi sekat-sekat di dalam kampung masyarakat setelah Pilkades Yang kemarin memang saya lihat ada sedikit gap-gap yang kotak-kotakan di dalam masyarakat Tapi saya puji Tuhan dengan kegiatan hari ini bahwa masyarakat tumpah ruang Tidak ada lagi ABC tetapi yang mereka berjaya adalah bagaimana mereka bisa juara, mereka berpacu Dan ini tidak pernah dan kali ini baru pertama kali Bahkan ada sebagian masyarakat yang baru tahu kalau hari ini atau hari ini tepat tanggal 7 adalah ulang tahun distrik Menurut Paulus Rumbekwan masyarakat kampung tidak hanya membutuhkan pembangunan Akan tetapi pembinaan melalui kearifan lokal juga perlu dilakukan Paulus berharap ke depan 9 kepala kampung yang baru saja dilantik Ikut berperan aktif berpartisipasi dalam acara yang akan dilaksanakan nanti Kegiatan ini saya hanya berpikir satu jam dan saya eksekusi dia dalam satu hari Dan pembinaan panitia pun saya pakai staff dan juga masyarakat Makanya kesuksesan kegiatan hari ini adalah kesuksesan masyarakat, masyarakat yang terlibat Harapan saya, jangan saya saja yang selalu fokus tapi ke depan Ini juga melibatkan kepala-kepala kampung karena ini masyarakat mereka Apa artinya mereka membangun tapi tidak ada partisipasi masyarakat? Karena tujuan dari pembangunan adalah untuk masyarakat Oleh sebab itu tanpa masyarakat kita ini umpan siapa-siapa Kedepan saya harap kepala kampungnya tidak hanya fokus kepada fisik Fisik dan fisik, tapi fokus juga kepada pemberdayaan masyarakat Fokus terhadap kegiatan sosial, kearifan lokal, potensi kampung yang ada Supaya masyarakat bisa gembira Karena apalagi suatu bangunan itu adalah benda mati Tapi jiwa masyarakat itu juga perlu divina Kebahagiaan masyarakat itu harus dilihat Kalau masyarakat senyum, masyarakat bahagia Semuanya akan berjalan lancar Ada pun lomba diadakan panitia selama tiga hari yaitu Balapan Prahu Fiber, Dayung Putra Putri, Lomba Makan-makanan khas Papua Papeda Yang melibatkan ribuan masyarakat di sembilan kampung Dari Supiori Papua, Lisa Arum Kore mengabarkan untuk Nocom Live Terima kasih telah menonton!